Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Nulis Sejarah Pada video kali ini saya akan kembali lagi di membacangkan suatu kisah misteri Yang kali ini Merupakan Salah satu pengalaman dari Narasumberi yang ditulis oleh Manafila ya teman-teman Kali ini berjudul Tentang pengalaman Gengguan tak kesat mata di rumah tua Nah bagaimana ceritanya Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya Kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik Karena ceritanya akan segera saya mulai Rumah tua atau rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghundinya Memang biasanya rawan ditemati oleh maluk halus Maluk oib ini memang menyukai tempat yang kumuh, kotor, tidak terawat dan tidak dijamah oleh manusia Kisah misteri ini menceritakan tentang Sekolomok mahasiswa yang sedang KKN Di sebuah desa terpencil Untuk mengerjakan proyek dari kampus Mahasiswa ini terbangsa Menginap di sebuah rumah tua yang ternyata Seringkali diganggu oleh maluk gaib Hari ini bersama 8 orang temannya terbangsa harus tinggal Di sebuah rumah tua yang telah lama Tidak ditinggali Pemiliknya sudah meninggal satu bulan yang lalu Mereka tinggal disana bukan tanpa alasan Ada proyek yang harus mereka ngerjakan di desa Mau tidak mau mereka pun harus bersedia tinggal di rumah tua itu Awalnya hari ini memasuki rumah itu Rasanya biasa saja Layaknya rumah yang telah lama Tidak ditinggali Rumah itu kotor dan berdebu Mereka pun membersihkan Dan merapikan rumah tua itu Agar nyaman untuk ditinggali Malam pertama masih terasa biasa saja Namun pada malam-malam berikutnya Muncul berbagai keanehan Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri Temannya Rini lah Yang pertama kali merasakan Ada keanehan di rumah itu Dia bercerita bahwa Dia mendengar suara orang yang menangis Atau tertawa Setiap kali mandi Atau pergi ke dapur Awalnya Rini tidak mempercayainya Ia pinggir temannya ini Hanya berhalusinasi Atau semacamnya Hingga pada akhirnya Rini pun mengalaminya sendiri Ia mendengar ada suara Anak-anak Yang tengah berbicara Sambil sesekali tertawa Seketika itu juga Rini langsung Merinding Dan segera masuk Kedalam rumah Hari berikutnya Temannya yang Tengah mengerjakan proyek Di desa lain Datang berkunjung Rini menyuruhnya Untuk masuk Dan melihat-lihat rumah Yang mereka tempati Karena dia juga bertugas Sebagai koordinator mereka Tiba-tiba saja Dia menunjukkan Ekspresi terkejut Ketika dia Berada di dapur Dan kemar mandi Ketika ditanya Dia berkata Tidak ada apa-apa Namun hari ini Curiga pasti ada Sesuatu yang Dia sembunyikan Hari demi hari Berlalu Mereka pun mulai Terbiasa dengan Suara-suara aneh Yang terdengar Hanya saja Kali ini Keanehan yang Berbeda pun Mulai terjadi Salah satu Temannya Rini Kehilangan cincin Yang diletakkan Di samping ember Tanpa cuci piring Rini dan temannya Yang lain pun Membantu mencarinya Aneh Cincin itu pun Tidak juga kunjung Ditemukan Sampai mereka Lelah mencarinya Teman-temannya pun Memutuskan Untuk mengikhlaskan Cincinnya yang hilang Beberapa jam Kemudian Ketika Rini Selesai mencuci baju Ia melihat Ada sesuatu Yang berkilau Di dalam ember Tempat cuci piring Rini pun mengambil Di ember itu Ia menepati Ada sebuah Cincin Di dalam ember itu Rini berteriak Memanggil Temannya yang Kehilangan cincinnya Lalu bertanya Kepadanya Apakah benar Itu cincinnya Yang hilang Dan dia Akhirnya pun Mengangguk Aneh Bukannya Tadi kita Sudah mencari Disitu Dan tidak ada Kenapa Tiba-tiba ada Ya Tanyanya dengan Eran Rini pun Menggelengkan Kepalanya Tidak tahu Mungkin ada Yang pengen Ngajak kamu main Eh Kamu ini Ah Aku Jangan merinding Deh Jawabnya Sambil berjalan Masuk Kembali Ke dalam Hari berikutnya Hari berikutnya Rini bertemu Kembali dengan Temannya Yang temboh hari Datang Mengunjungi Mereka Rini Tidak bisa lagi Menahan rasa Penasarannya Ia tahu Temannya ini Memiliki Kemampuan khusus Untuk melihat Mahluk-mahluk Tidak Kasat mata Rini Paksa dia Untuk menceritakan Apa yang sebenarnya Dia lihat Di rumah tua itu Akhirnya Temannya pun Bercerita Bahwa rumah Yang mereka tembati itu Dimenuhi dengan Mahluk-mahluk Kaib Beraneka rupa Sebenarnya Waktu aku Masuk ke rumah Mu itu ya Aku sudah merasakan Bahwa rumah itu Banyak sekali Mahluk-kaibnya Sampai Waktu kamu Bawa aku Ke kamar mandi Aku kaget Karena ada pocong Di rumah tua ini Aku pengen Ngasih tahu kamu Tapi Aku urungkan Niatku Yaitu karena Aku pikir Kamu bisa Jagain teman-teman Kamu Kamu kan Sering ngaji Jadi aku pikir Raman-raman saja Ya Dimanyakin Aja ngajinya Tutur Temannya itu Rini pun Kemudian Menganggukan Kepalanya Mendengar Nasihat itu Mereka Masih harus Tinggal Di rumah tua itu Selama 2 minggu Lamanya Mereka harus Tetap bertahan Sampai proyek Mereka selesai Baru mereka Bisa pulang Dua hari mereka Tidak mencumpai Ada kejadian Ani lagi Hingga suatu hari Emil, Anis, dan Anti Mulai membuat olah Atau yang membuat Mereka berubah Mereka sering pergi Entah kemana Terlalu memberitahu Rini Atau yang lain Bahkan Emil Mulai berani Merokok Secara terang-terangan Di depan mereka Setiap pemimpin proyek Yang kebetulan Tengah datang Berkunjung Langsung menegur Emil Agar lebih menjaga Sikapnya Mengingat mereka Sedang berada Di desa orang Namun Emil Tidak mengindahkan Apa yang Setio katakan Malam harinya Emil, Anis, dan Anti Tengah berbincang-bincang Sambil Sesekali tertawa Terbahak-bahak Rini sempat menegur Mereka Untuk mengurangi Volume suaranya Karena hari Sudah larut malam Mereka bukannya Melakukan Anjuran itu Atau Ia memelankan Suaranya Tapi justru Mengeraskannya Rini dan temannya Yang lain pun Hanya bisa mengelan Nafas panjang Berharap tidak ada Yang terganggu Dengan keberisikan Mereka itu Tengah malam Tengah malam Saat semua Telah terlelap Tiba-tiba saja Terdengar suara Kelantan listrik Ayu membangunkan Rini dan Maya Yang masih terlelap Tidur Ada apa yuk Tanya Rini pada Ayu Ia nih Aku masih Ngantuk Kata Maya Itu lampunya Gedip-gedip sendiri Kata Ayu Sambil menuju Kelampu ruang tengah Yang bergedip Nyala Mati berulang kali Rini pun Langsung membuka Matanya lebar-lebar Memastikan Bahwa Rini Tidak salah lihat Beberapa detik Kemudian Lampu Tiba-tiba mati Teman-temannya Yang tidur Di kamar lain Pun berteriak Histeris Dan langsung Berlari Mengambil Rini Ayu dan Maya Yang kebetulan Tidur di ruang depan Ayu langsung Menghubungi Setio Agar segera datang Beberapa menit Kemudian Setio pun Datang bersama Dito Eza dan Adi Mereka mengajak Kedalam rumah Sementara Rini Bersama teman-teman Yang lain Menunggu Di depan rumah Tidak lama kemudian Setio pun keluar Lampunya Gak bisa dinyalain ya Sementara Gelap-gelapan dulu deh Gak apa-apa ya Besok pagi Baru benerin Kata Setio Dan Iya Yaudah Gak apa-apa deh Lagian Juga udah larut malam kok Kata Rini Eh gak bisa Aku gak mau tidur Aku gak mau tidur Di dalam Kalau begitu Emil mulai berulah Keributan pun terjadi Emil memaksa Tidak mau tidur Di dalam Dan memilih Untuk ke rumah Pak Sin Salah satu warga Yang biasanya Membantu Proyek mereka Emil Emil ini Tunda malam Gak sopan Kalau kita Ke rumah beliau Beliau juga Pasti udah tidur Rini berusaha Memujuk Emil Belum selesai Mereka perdebat Tiba-tiba Saja Adi Yang masih Berada Di dalam rumah Berteriak Mereka pun Langsung Berlari Mengambirinya Wajahnya Terlihat Pucat Dia benar-benar Duduk Sambil Memeluk lututnya Padannya kemetaran Dan ada apa di Tanya setio Sambil Memegang Budang adi Tiba-tiba Saja Tadi pompa airnya Nyala Waktu aku Ngecek ke belakang Terus Ada Kata adi Terbata-bata Ada apa Tanya isya Yang jelas Kalau ngomong Ada suara aneh Suara orang marah-marah Katanya kita Sudah ganggu mereka Jawab adi Rini Ayu Dan Maya Saling bertatapan Ya ini Pasti karena Emil Anies Dan Anti Berisik Semalaman Sehingga Menganggu Penunggu rumah itu Nampaknya Penunggu rumah tua itu Telah benar-benar Terusik Akan kehadiran Mereka disitu Sesaat Mereka terdiam Hingga tiba-tiba Terdengar Suara ledakan Kecil dari dapur Mereka terkejut Dan sepontan Berlari keluar rumah Kali ini Rini terbangsa Menyetujui Ide Emil Untuk bermalam Di rumah Pak Zin Karena penunggu rumah tua itu Nampaknya marah besar Setelah kejadian Tengah malam Yang mengekirkan itu Rini Jadi merinding Setiap kali hendak Ke belakang Bahkan Maya Sampai minta Ditemani Setiap mau ke toilet Atau Untuk Segedar Cuci piring Rini Tidak Maksudnya Beda Ada sesuatu Yang ingin Yang ingin Ketidak 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 Disiplinan Emil Selama ini Emil Hendak Membantas Setio Tapi Setio Terus Bicara Sehingga Emil Akhirnya Terdiam Mendengarkan Emil Kemudian Menudukan Kepalanya Dia Terdiam Tidak Memberikan Reaksi Apapun Hingga Setio Selesai Bicara Ada yang Aneh Tiba-tiba Saja Emil Menudahkan Kepalanya Sambil Tertawa Alah Kontilana Mereka Beterkejut Dan Spontan Bergerak Mundur Menjauhi Emil Hanya Anis Dan Anti Yang Masih Setia Duduk Disamping Emil Anti Menggoyang-goyangkan Bundang Emil Berusaha Untuk Mencandarkannya Namun Emil Justru Tertawa Semakin Keras Sampai Akhirnya Tubuhnya Mengejam Dan Mengelepar Di lantai rumah Matanya Melotot Dan Bergerak Kesana Kemari Mereka yang bingung Tidak tahu Harus Beruat Apa Setia Terlihat Semas Dan Merasa Bersalah Anti Dan Anis Bergerak Mundur Menjauhi Emil Yang Semakin Menjadi Jadi Ya Emil Kesurupan Di rumah Tua Itu Setia Segera Maju Mengabiri Emil Dan Menahan Tangannya Yang Bergerak Kemana Mana Dito Dan Eza Membantu Setia Menahan Badan Dan Kaki Emil Yang Masih Mengelepar Tenaga Emil Seolah Telah Meningkat Berkalingan Lelipat Mereka Dibuat Kewalahan Bahkan Dito Yang Bertubu Besar Dan Gekar Pun Hampir Saja Terjunggal Rini Bergegas Keluar Rumah Untuk Meminta Bantuan Pada Warga Setia Dito Dan Eza Tetap Menahan Emil Yang Masih Kesurupan Sembari Membacakan Ayat Kursi Dan Doa Doa Lainnya Ketelinga Emil Sampai Tiba-tiba Emil Berteriak Kencang Lalu Tidak Sadarkan Diri Akhirnya Mereka Bisa Menarik Nafas Sejenak Menahan Emil Yang Kesurupan Di rumah Tua Itu Benar-benar Telah Menguras Tenaga Mereka Malam Itu Mereka Benar-benar Tidak Menyangka Bahwa Emil Akan Kesurupan Seperti Itu Jika Tidak Mereka Hentikan Mungkin Kakinya Akan Mengenai Kaca Aquarium Yang Dibawa Oleh Seto Untuk Proyek Mereka Setio Berdiri Mematung Melihat Badan Emil Yang Menglepar Di Lantai Dia Tidak Bisa Berkata Apa-apa Wajahnya Terlihat Cemas Mungkin Setio Berfikir Kesurupan Itu Terjadi Karena Dia Menekan Emil Atas Sikapnya Yang Tidak Bertangguk Jawab Selama Mereka Mengerjakan Proyek Tidak Lama Kemudian Pak Zen Datang Bersama Seorang Lagi-lagi Barubaya Lagi-lagi Itu Meminta Segelas Air Lalu Membacakan Doa-doa Ke Air Tersebut Setelah Selesai Dibacakan Doa Lagi-lagi Itu Meminta Mereka Untuk Meminumkan Air Itu Kepada Emil Tidak Ada Yang Berani Melakukannya Mau Tidak Mau Setiolah Yang Melakukannya Ia Kemudian Masuk Ke Kamer Emil Lalu Mencoba Meminumkannya Namun Emil Menentuk Mulutnya Rapat-rapat Dan Menolak Untuk Meminumnya Setiolah Paksa Dia Untuk Minum Tapi Dia Segera Menyemburkan Air Tersebut Sehingga Tidak Ada Air Yang Berhasil Ia Telat Beberapa Menit Kemudian Lagi-lagi Barubaya Itu Meminta Emil Di Bawa Keruang Tengah Anis Dan Juga Antipun Membantu Emil Berjalan Menuju Ruang Tengah Lalu Membaringkannya Di Dipan Yang Ada Di Ruang Tengah Emil Terlihat Lemas Wajahnya Pucat Dan Kakinya Sangat Dingin Setiolah Berdiri Di Samping Pintu Sambil Terus Menatap Ke Arah Emil Rini Dekati Dia Lalu Mengatakan Padanya Bahwa Semua Ini Bukan Salahnya Dia Hanya Pasien Dan Juga Lagi-Lagi Parubaya Yang Datang Bersamanya Duduk Dekat Dipan Tempat Emil Terbarik Lagi-Lagi Itu Lalu Menyentuh Tangan Emil Sambil Perkomat Kamit Ata Apa Yang Dipaca Oleh Dia Seketika Itu Juga Emil Tiba-Tiba Berteriak Kesakitan Sambil Menendang Nendangkan Kakinya Mereka Hendak Menahannya Tapi Lagi-Lagi Itu Segera Menghentikan Mereka Dan Karena Hal Tersebut Hanya Akan Membuat Mereka Lelah Dan Menguras Energi Tidak Lama Kemudian Emil Pun Mulai Tenang Dan Terdiam Lalu Perlahan Emil Bangun Dan Duduk Di Atas Dipan Sambil Menantap Lagi-Lagi Parubaya Itu Matanya Melotot Sambil Mengacungkan Cerita Lujuknya Ke Arah Lagi-Lagi Tersebut Kamu Jangan Berani Berani Sama Cucuku Ucap Emil Dengan Ada Yang Berbeda Dari Biasanya Dia Bicara Mereka Semua Terkejut Mendengarnya Lagi-Lagi Parubaya Itu Bertanya Siapa Dia Emil Pun Menjawab Bahwa Dia Adalah Nenek Emil Yang Sudah Lama Menjaganya Dia Berkata Bahwa Dia Datang Untuk Membantu Cucunya Yang Sedang Kesulitan Dia Tidak Akan Pergi Dari Situ Sampai Cucunya Benar-benar Aman Lagi-Lagi Parubaya Itu Pun Terus Melanjutkan Negosiasinya Dengan Jin Yang Merasuki Tubuh Emil Negosiasi Yang Terjadi Antara Lagi-Lagi Parubaya Itu Dengan Jin Menjaga Warisan Nenek Moyang Emil Itu Pun Berlangsung Cukup Lama Sampai Akhirnya Jin Itu Keluar Dari Tubuh Emil Rini Duduk Bersama Ayu Dan Mayang Di Ruang Depan Mereka Benar-benar Lelah Dengan Apa Yang Mereka Alami Di Rumah Tua Itu Ditambah Lagi Dengan Emil Dan Jin Menjaga Warisan Nenek Moyang Pantas Saja Rini Merasa Ada Yang Aneh Selama Ini Dengan Sikap Emil Mereka Pun Memutuskan Untuk Mengacukan Apa Yang Akan Di Berbuat Emil Biarlah Dia Berbuat Sesuka Hatinya Mereka Hanya Perlu Bersabar Sampai Proyek Mereka Selesai Teman Temannya Yang Lain Pun Lantas Kedepan Lalu Duduk Di Samping Rini Rini Yakin Mereka Pun Merasakan Hal Yang Sama Mereka Pun Lebih Lelah Atas Semua Yang Menimpa Mereka Malam Berikutnya Mereka Menghadiri Lomba Dan Penta Seni Yang Merupakan Terangkaian Dari Acara Sedegah Bumi Yang Diadakan Oleh Desa Itu Acaranya Sangat Meriah Tapi Entah Kenapa Mereka Tidak Begitu Bergairah Mengikutinya Rini Dan Yang Lainnya Pun Akhirnya Memutuskan Untuk Pulang Sementara Emil Dan Juga Anti Masih Asik Melihat Penta Seni Bersama Para Pemuda Desa Mereka Duduk Duduk Di Depan Rumah Sambil Menikmati Indahnya Malam Perdesaan Disana Rini Melihat Sosok Devi Berjalan Menuju Rumah Tua Yang Mereka Tempati Dia Tersenyum Kearahnya Hari Nipun Membalas Senyumannya Devi Memang Sering Mengunjungi Mereka Untuk Berbincang Bincang Atau Sengedar Menyapa Mereka Maya Yang Paling Antusias Dengan Kedatangan Devi Karena Kemampuan Indra Keenam Yang Dibiliki Devi Maya Seringkali Menanyakan Tentang Kehidupan Percinta An Nya Kepada Devi Mbak Tadi Pas Kalian Semua Pulang Dari Pentas Seni Ada Yang Ikutin Kalian Siapa Nenek Nenek Tapi Dia Cuma Sampai Di Depan Situ Dia Takut Sama Penunggu Rumah Tua Ini Jawab Devi Rini Ayu Dan Maya Hanya Tersenyum Rini Merasa Apa Yang Ada Di Pikiran Mereka Ya Sama Pastilah Nenek Nenek Itu Adalah Penjaga Warisan Nenek Mayang Emil Lama Lama Mereka Mereka Terbiasa Mengganggu Mereka Mereka Pun Tidak Akan Mengganggu Mereka Rini Dan Nova Pun Mengalihkan Pembicaraan Rini Tersenyum Melihat Mereka Dan Mereka Berdualah Yang Paling Menakut Di Antara Mereka Mereka Lagi Lagi Maya Bertanya Tentang Kehidupan Percinta Pada Devi Biarin Aji Dev Gak Usah Dijawab Katar Ini Menggoda Maya Loh Kok Gitu Sih Kan Mbak Rini Ini Mantang-Mentang Sudah Tahu Kata Devi Sambil Tertawa Sudah Tahu Apaan Tanya Rini Tidak Mengerti Yalah So Gak Tahu Mbak Juga Seperti Aku Kan Jawab Devi Sambil Tersenyum Menggodanya Rini Pun Membalas Senyumannya Sambil Menikmati Kebersamaan Mereka Di Hari-hari Terakhir Menjelang Kepulangan Mereka Kedaerah Asal Mereka Masing-masing Setelah KKN Sementara Lagi Proyek Mereka Selesai Dan Ya Akhirnya Dari Cerita Yang Cukup Panjang Ini Ya Mungkin Cukup Singkat Ini Kita Bisa Mengambil Hikmah Bahwasanya Kita Hidup Di Dunia Ini Berdampingan Dengan Maluk-maluk Lain Yang Tidak Kaset Mata Karanya Kita Harus Salih Menghormati Dan Tidak Boleh Mengganggu Satu Sama Lain Dan Cerita Perhatian Kalian Dengan Cerita Ini Dan Terima kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menyimpan Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Share Video Kali Ini Serta Subscribe Channel Ini Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Terima Kasih Ya Teman Kurang Lebihnya Mohon